Intro Hai guys, gimana kabarnya setelah lebaran ini? Semoga masih diberi kesehatan, oke? Hmm, ngomong-ngomong, mohon maaf lahir batin ya Kalau banyak-banyak salah ataupun perbuatan di dalam video-video saya Yang kurang enak didengar ataupun menyinggung perasaan-perasaan kalian gitu Oke, tanpa basa-basi terlalu panjang, di video kali ini Kebetulan saya tuh lagi ada proyek finishing cat dukok kitchen set nih guys Cuman kitchen setnya itu udah terpasang, jadi perlu pengerjaan ekstra Karena harus apik banget Agar catnya itu tidak melumer kemana-mana Karena si tembok dan lantainya ini udah rapi dan bersih banget guys Nah, dan pertama-tama saya harus menutupi bagian-bagian Yang kemungkinan terkena semprotan cat Ditutupi menggunakan koran bekas Agar pada saat proses penyemprotan nanti Catnya itu tidak terkena tembok Hmm, biarin aja salah satu tim saya yang menutupi semua bagian tersebut Sedangkan saya bagian proses pendempulan Untuk dempulnya, saya menggunakan sampolak Dan menempul bagian-bagian yang logak Ataupun terkena goresan-goresan bekas pemasangan atau pengangkatan Nah, dan rencananya yang akan kami cat itu Hanya bagian luarnya saja Menggunakan warna hijau dan finishingnya itu semi-dough Oke, lanjut Setelah dempul mengering Lalu ke proses pengamplasan Hingga rata Dan sampai benar-benar enak disentuh gitu guys Harus cukup ekstra sih guys Untuk proses penutupannya Karena gak disangka-sangka Itu semua tuh menghabiskan sekitar 5kg-an koran bekas gitu guys Seperti biasa, kalau untuk warna dasar atau meni Saya menggunakan meni selva pain yang warna putih Misalnya kalau ini tuh warna putih tuh Lebih mudah di hamplas gitu Jadi hamplasnya itu gak pada nempel-nempel Eh, si bekas hamplasnya itu gak pada nempel di kertas hamplasnya gitu Jadi hamplasnya itu bisa lebih awet Nah, jadi sekarang kita lanjut ke pengaplikasian meninya Nah, setelah semuanya beres tertutupi Baru kita lanjut ke proses penyemprotan cat dasar Untuk penyemprotan pertama Biasanya saya buat sedikit lebih kental Agar lebih cepat aja dalam penutupi pori-porinya Setelah pori-porinya tertutup dan di hamplas Baru campurannya itu sedikit lebih encer Karena mengejar kerataan-kerataan permukaannya Untuk cat dasar itu sendiri Biasanya saya cat berkali-kali Antara dua atau tiga bahkan empat kali Tergantung sehalus apa yang diinginkan kalian Setelah pengecatan cat dasarnya cukup puas Baru kita mengamplas kembali Menggunakan amplas grid 400 Ataupun 600 Sebelum ke proses pewarnaannya Untuk cat warnanya Karena warnanya custom Jadi saya beli catnya itu cat yang oplosan gitu guys Nah dan sekarang lanjut ke pewarnaan Untuk campuran cat warna Saya buat jauh lebih encer dari biasanya guys Soalnya posisi ngecat kita itu di luar ruangan Serta di bawah trik matahari langsung Serta angin yang cukup besar Jadi kalau campuran cat dan tinernya itu Satu banding satu Akan mengering di udara Dan membuat hasil penyemprotannya itu Ngedoof gitu Nah untuk pewarnaannya itu sendiri Ada dua atau tiga kali proses penyemprotan Karena di luar ruangan Jadi suka ngedadak hujan Tanpa disangka-sangka gitu guys Jadi mau gak mau harus disemprot ulang lagi Dan dihamplas ulang gitu Setelah warnanya sudah sesuai sama yang diinginkan Lalu kita amplas ambang kembali Menggunakan amplas yang lebih halus Biasanya saya menggunakan amplas grid 1000 atau 2000 Setelah amplas ambangnya selesai Masuk ke proses clear semi-dove Untuk clearnya saya menggunakan clear impra Yang dua komponen ya guys Nah dan untuk proses clear atau tahap akhir Kita harus sangat memperhatikan jarak semprot dan tekanan anginnya juga ya guys Dan dipastikan juga jauh dari serangga-serangga yang membandel Karena biasanya kalau proses cat akhir Apalagi outdoor Pasti ada aja serangga kecil yang bunuh diri di bagian cat yang masih basah ya guys Ya kalau itu terjadi sabar aja ya guys Karena kita semua pun sering mengalaminya Dan ini adalah bagian yang banyak dihinggapi serangga guys Dan kena hujan juga Jadi mau gak mau harus amplas kembali Dan penyemprotan clear ulang kembali guys Dan penyemprotan clear ulang kembali guys Dan lanjut setelah semua bagian daun pintunya beres Baru kita lanjut ke penyemprotan kabinetnya Nah disini saya sedikit kesulitan sih guys Karena di dalam ruangan Jadi harus pinter-pinter ngatur anginnya Soalnya kalau anginnya terlalu besar Maka debu anginnya itu pun akan jauh berkeliaran di dalam rumah guys Oh iya nih guys Sedikit bercerita dulu Banyak orang yang nanya kalau campuran cat itu bagusnya perbandingan berapa sih Angin itu bagusnya tekanan berapa sih Jarak semprot itu harusnya berapa cm sih Nah itu semua tergantung sikon dan kondisi guys Jadi seperti jarak semprot kita harus 30 cm dan lain-lain Itu hanya rekomendasi saja Sisanya tetap kita yang harus ulik Karena beda kompresor, beda spray gun, beda tempatnya, beda merek catnya, beda suhu ruangannya Itu berbeda juga cara settingannya Jadi itu semua bukan patokan Tetap kita yang harus cari tahu settingannya terbaik kita itu seperti apa Atau enaknya kita gitu Jadi sering-sering aja nge-chat Nanti juga tahu sendiri patokan-patokan atau cara setting spray gun kita itu segimana gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah dan sekarang ini adalah tahap akhir juga untuk kabinetnya Di sini saya perlu penglihatan ekstra Karena kurangnya pantulan cahaya Jadi nggak kelihatan tuh bagian-bagian yang sudah tersemprot atau belumnya Makanya saya mundar-mandir untuk melihat pantulan atau mengecek clear yang belum tertutup sempurna Terima kasih telah menonton! Yuhuuu! Setelah semuanya beres dan sudah kering Lalu kita buka deh semua bagian-bagian penutupnya Dan sedikit pengamplasan kembali di bagian pembatasan warnanya guys Akhirnya kita udah bisa buka semuanya Lalu kita bersihkan dan sedikit mengamplas kembali bagian-bagian pinggiran yang masih kasar Sebenarnya kalau menurut saya cat duko itu bukan seni nyemprot sih guys Tapi menurut saya cat duko itu adalah seni ngamplas Karena ngamplasnya itu jauh lebih memerlukan kesabaran dan tenaga ekstra gitu Harus telaten banget gitu Dan lanjut deh pemasangan kembali daun-daun pintunya dan setting-setting ulang semua pintunya Yap, finish dan seperti ini hasilnya Oke segitu aja video kali ini Semoga ada manfaat atau pengetahuan baru dari saya Ditunggu video selanjutnya Saya Bad Food Undur Diri Tetaplah berkreasi dan berimajinasi lah tanpa batas Bye